Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terlebih akar saya panggil Dang Bim aja Siap Sehat Dang Alhamdulillah Salam untuk semua pemirsa Bius ya DTV Baik Dang Sekali lagi terima kasih Dang Bim Ini Dang Bim di seleksi bukanya nih Alhamdulillah Tadi takutnya kalau udah lagi di luar kota Cuman Alhamdulillah dia bisa hadir di studio Bius Jadi sengaja kami mengundang ini Karena Sekajak mengambil judul Dosen doyan blogging Jadi mungkin di rumah Masyarakat di rumah ini masih asli Dengan blogger gitu apa Jadi ya mungkin Dang bisa ceritakan sedikit dulu Sedikit tentang blogging itu apa Dan Awalnya itu terinspirasi dari apa Yang awalnya Kalau Bu Yung kan mengikuti Dan yang sering sendirian sampai akhirnya sekarang Mungkin Dang bisa ceritakan dulu sama Bumis Silahkan Amin Jadi terima kasih nih yang pertama saya sampaikan Untuk teman-teman di Bius HDTV Atas kesempatannya Jadi Bercerita flashback ini setahun yang lalu Begitu Awal bulat tubuh hari saya mulai blogging Blogging ini emang Baru Baru di Indonesia pun baru Cuman di luar negeri Ini tren sekali Saya baca pertama itu di artikel Di artikel sebuah Apa Ada Di internet juga Kemudian saya cari di internet Itu di Sweden Jadi Blogging itu Dari bahasa Sweden Blog up Blog up itu ngambil Jadi Nah itulah olahraga Sambil ngambil sampah Jadi Di luar negeri itu Kalau kita di Indonesia kan sering nih Kita lihat di medsos kan Orang posting Oh Jalan sudah berapa Ratus langkah Ribu langkah Berapa kalori Kalori terbakar Kalau di luar negeri itu Udah gak pake lagi yang gitu Oke Di luar negeri itu orang posting Dia posting olahraga Bawa Apa Kantong Kantong gitu Terus dia ambil sampah Nah sampah itu kalau udah selesai Dia timbang Hasil timbangannya itu Dia posting di medsos Oh Saya olahraga hari ini Dapet sampah Sekian kilo Masih Orang lomba-lombaan Banyak-banyakan sampah Trendnya beda ya Sudah Beda Kalau yang tadi menghitung Mungkin lebih ke sport aja Kalau ini Ada Olahraga dapat Sampah bersih Sampah bersih Berarti itu pengertian dari blogger Nah ini Di Februari Kemarin kan berulang tahun setahun Berulang tahun Kita dirayain sama Pak Wawali Alhamdulillah Jadi Awalnya Pesimis kan Waktu pada saat Mengawali Ya mungkin Mengenalkan Ya kan tahu sendiri Di Bengkulu kan Mungkin Ceritakan Jadi Waktu awal itu Memang setelah baca artikel kan Nah kemudian saya itu Waktu itu saya ingat dari Pak Wawali Menyatakan Bengkulu itu darurat sampah Dan mulai Mengajak PNS itu Bersih-bersih Sampah di pantai Ingat saya itu Nah Itulah yang menginspirasi juga kita Bahwa Baru tersadar Oh Ternyata emang Bengkulu banyak sampah Dan begitu dijalani Banyak banget Ternyata sampah itu di pantai Panjang terutama Karena saya tiap pagi Waktu awal-awal pandemi Kan kita Kita lockdown Harus berjemur gitu kan Olahraga Jadi olahraga Olahraga dan berjemur Itulah dari jalan Dari pantai Dari rumah ke pantai Taman Pasir Putih itu Sambil vlogi Sendiri 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 Banget lah Nah jadi Itu pemirsa Jadi Ada Gayung bersambut Dalam artian Di saat vlogger Sudah Baru mau Tumbuh Sementara Kota Bengkulu juga Sedang perang sampah Iya betul Jadi Kalau Dari kacamata Dambim Setelah Men-sosialisasi Dan alhamdulillah Sekarang pencapaian Sudah berapa banyak Yang gabung Mungkin penting Diketahui Di rumah Kalau Yang bergabung Biasanya itu Kita rutin Seminggu itu Sampai Tiga kali Empat kali Rata-rata Yang bergabung itu Bisa sampai Sepuluh Sampai dua puluh orang Tergantung Waktunya aja kan Karena Kita kasih Jadwal itu Biasanya Hari Rabu Jumat Sabtu Eh selasa Rabu Jumat Sabtu Karena kalau Senin sama kami Saya puasa Selasa Rabu Jumat Sabtu Biasanya Sore Atau bisa Pagi Tergantung Biasanya kita Sore itu Kalau Rabu sore itu Di Belakangnya Benmol Di Taman Voli Pantai Kalau Sabtu sorenya itu Kita jalan dari Benmol Sampai ke Pantai Panjang Tulisan Pantai Panjang Nah Pemirsa Mungkin tadi penasaran Gimana sih Apa sih Vlogging Nah Jadi sebelum Saya lanjutkan Ini untuk Segmen Selanjutnya Ada baiknya Pemirsa Di rumah Saksikan dulu Beberapa Tayangan Berikut ini Yang sudah Saya himpun Dari Media Sosialnya Dang Bima Ini dia Tayangannya Seorang dosen Biasanya identik Dengan berpakaian rapi Dan mengajar Di dalam ruangan Tetapi Berbeda dengan dosen Yang satu ini Ia adalah Bima Eka Putra Seorang dosen Di salah satu Kampus swasta Di Bengkulu Dan juga Seorang Vlogger Vlogging Adalah Kegiatan Olahraga Sambil Memungut Sampah Yang dilakukan Secara Perorangan Atau Kelompok Sebuah Gaya hidup Baru Yang populer Di negara Sweden Bima Eka Putra Merupakan Vlogger Pertama Di Bengkulu Kegiatan Ini dilakukan Dengan hati Bagaimana Keseruannya Saksikan Hanya Di Bius Berbagi Inspirasi Untuk Semua Baik Pemirsa Masih Di Bius Berbagi Inspirasi Untuk Kita Semua Kita Kembali Gendara Sumber Tau Tadi Sudah Saksikan Slide Tayangan Foto Itulah Lebih Kurang Beberapa Kegiatan Bima Sama Kawan Kawan Foto Di atas Tumpukan Sampah Terus Sudah Merambah Ke Gunung Sudah Ngajak Rombongan Di Bungkulu Tengah Nah Ini Pasti Semuanya Tidak Lepas Bahwasannya Ini Yang Dulunya Satu Tahun Untuk Bisa Memperkenalkan Vlogger Yang Sampai Sekarang Mungkin Ada Cita-cita Lucu Yang Ditemukan Di Disaat Mungkin Temuan Di Lapangan Terus Saya Mau Nanya Sampai Dambi Mani Kalau Dilihat Dengan Kota Yang Sudah Menggaungkan Perang Terhadap Sampai Ini Kesadaran Masyarakat Kita Seperti Apa Nah Memang Yang Termasuk Temuan Lucu Tadi Mengenai Perlaku Warga Di Awal Vlogging Orang Lihat Kita Aneh Aneh Terutama Saya Masih Sendiri Jangan Orang Orang Lain Ibu Saya Bila Gila Stres Betul Stres Nggak ada Kerjaan Mengut Sampah Bawa Sapu Sendiri Dulu Awalnya Minjem Sapu Di Taman Pasir Putih Ada Petugas Kebersihan Dari DLH Itu Nyimpen Sapunya Di Dorong Dorong Saya Pinjam Saya Pamit Pinjam Boleh Dia Jam Sembilan Jam Tujuh Sudah Datang Kadang Asik Nyampu Lupa Dia Udah Nunggu Baru Kita Kasih Itu Satu Nah Itu Tadi Ibu Saya Bila Gila Cuma Begitu Dia Lihat Jogging Track Pasir Putih Yang Bersih Itu Baru Kelihatan Bahwa Bengkulu Bagus Banget Pantai Kita Kalau Bersih Indah Banget Tidak Kalah Sama Bali Kepala Bali Malah Ewan Kalau Saya Bilang Itu Udah Kayak Di Luar Negeri Kalau Kita Pernah Lihat Nonton Film Luar Negeri Yang Pinggir Pantainya Udah Dibeton Segala Macem Bersih Kayak Gitulah Itulah Yang Bikin Saya Sedikit Kecanduan Dulu Hampir Tiap Pagi Saya Karena Kita Udah Bersih Kita Duduk Situ Enak Bener Sampai Jam 8 Matahari Udah Mulai Anget Baru Kita Pulang Waktu Itu Mana Pantainya Sepi Karena Lockdown Itulah Yang Kita Nikmatin Terkait Dengan Pengalaman Yang Lucu Itu 0736 Luar biasa Luar biasa Wajar lah Pak Wawali Itu Berat Sekali Ini Kenapa Di Awal Awalnya Jadi Kita Sibuk Mengungutin Sampah Itu Dia Bukan Bantu Dia Ambil Sampah Di Mobil Dia Titipin Kita Gitu Cuman Ya Udah No Problem Kita Kan Dulunya Sering Jalan Dari BIM Ke Tulisan Pantai Panjang Itu Kan Lewat Pinggir Jalan Besar Kan Banyak Yang Mobil Mobil Jualan Segala Macem Itu Kan Sampah Tisu Sampah Plastik Bercecer Di Sekitar Mobil Mereka Sambil Ngobrol Kita Ambil Cuek Nah Lama Lama Akhirnya Kalau Udah Lihat Kita Dia Udah Rapi Ini Sendiri Ada Atau Banyak Sekarang Dia Masuk Gantong Plastik Nggak Bercecer Di Sekitar Mobil Dia Nah Begitu Kita Dateng Dia Tinggal Kasih Nah Kalau Pedagang Yang Pinggir Pantai Kalau Lihat Kita Sekarang Takutan Takut Di Foto Jadi Udah Bersih Bersih Sendiri Kalau Kita Dateng Bersih Bersih Bilang Batok Kelapa Ini Baru Nanti Mau Dibuang Segala Kita Emang Kita Foto Aja Langsung Malah Beberapa Pak Wali Ini Inten Komunikasi Kita Masang Sampah Memang Memang Perlu Di Informasi Bahkan Beliau Kan Meng Iklankan Bahwa Siapa Yang Berhasil Memotor Buang Sampah Dapat Hadiah Reward Itu Bagus Sekali Tapi Yang Terpenting Harus Dihukum Ada Punishment Siap Jadi Dalam Rentang Waktu Satu Tahun Menumbuhkan Inisiatif Itu Tidak Mudah Seperti Mencontohkan Tadi Biarlah Mereka Buang Pungut Sekarang Ada lagi Gerakan Yang Luar Biasa Ini Pemirsa Di Rumah Yaitu Gerakan Satu Juta Tong Sampah Ini Yang Lagi Digaungkan Oleh Kawan Kauan Blogger Dari Awal Sudah Berapa Banyak Yang Terkumpul Ini Targetnya Berapa Mas Itu Kita Maksudnya Satu Juta Tong Sampah Itu Bukannya Kita Semua Ya Ya Benar Kita Bermaksud Masyarakat Bengkulu Ini Memiliki Satu Juta Tong Sampah Penduduk Kita Dua Juta Dua Juta Jumlah Penduduk Kalau Sejuta Orang Punya Tong Sampah Sendiri Bayangin Bersihnya Gimana Kita Itu Mau Menggagas Satu Juta Tong Sampah Itu Kenapa Semua Orang Di Pantai Panjang Di Tempat Wisata Kalau Ditanya Kenapa Bawa Sampah Sembarangan Tidak Ada Tong Sampah Alasannya Kita Kenapa Seperti Itu Sebetulnya Kita Mau Ingetin Ke Masyarakat Bahwa Terutama Pedagang Menjediakan Tempat Sampah Itu Kewajipan Kalau Kita Lihat Di Perda Pengolahan Sampah Kota Bengkulu Itu Kewajipan Sudah Komitmen Kita Kemarin Saya Ketemu Saya Bang Tengku Pak Wawali Kita Sudah Komitmen Sama 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 Tegak Perda Sampah Demi Marwah Hanya Pemda Sendiri Gitu Kan Oke Berarti Pas lah Memang Di Kota Bengkulu Sedang Ini Sementara Namun Juga Punya Gagasan Dan Alhamdulillah Disupport Komunikasinya Baik Ada Yang Mau Lewat Yang Pasti Pemirsa Tetap Di HDTV Jangan Kemana Mana Saya Kembali Lagi Setelah Yang Berikut Ini Baik Baik Kembali Lagi Di Bius Berbagi Inspirasi Untuk Kita Semua Sudah Di Ujung Segmen Ini Karena Memang Tidak Seperti Biasanya Kalau Orang Sampai 30 Menit Jadi Ini Kembali Lagi Gerakan 1 Juta Tong Sampah Mengaitkannya Yang Pastinya Tujuan Tetap Untuk Wajah Ibu Kota Provinsi Ini Bersih Betul Seperti itu Harapan Dari Pemimpin Jadi Nanti Next Kedepannya Vlogging Ini Akan Berjalan Sampai Kapan Kalau Kita Rencana Untuk 1 Juta Tong Sampah Ini Kita Deklarasin Ketiap Kabupaten Kemarin Di Kota Bengkulu Sudah Kemudian Di Benteng Habis Lebaran Ini Rencana Kita Di Kepayang Sama Di Lebong Jadi Kita Harapin Nanti Setiap Setiap Kabupaten Itu Ada Yang Inisiator Buat Vlogging Ini Karena Vlogging Ini Kan Kita Bukannya Khusus Membereskan Masalah Sampah Cuman Salah Satu Solusi Gitu Sebagai Salah Satu Solusi Gaya Hidup Gimana Olahraga Dapat Lingkungan Bisa Bersih Dan Orang Banyak Bilang Apa sih Bedanya Vlogging Sama Yang Biasa Kalau Secara Ini Secara Kajian Ilmiahnya Itu Dia Membakar Kalori Lebih Banyak Saya Sudah Turun 12 Kilo Subhanallah Bersih Bersih Kurus Dulu Saya 8 Eh Gara Pandemi Di rumah Ini Kan Berat Sampai 90an 94 Sekarang Udah 82 83 Jadi Olahraga Seminong Itu Stik Stik Itu Salah Satu Alat Kita Sendiri Mempermudah Banyak Alastik Kita Ada Alat Yang Jepit Beli Di Online Ada Kemudian Bang Irwan Kemarin Mau Beli Sepit Itu Kan Tapi Yang Paling Praktis Untuk Di Pasir Kita Lihat Kita Yang Pakai Paku Itu Pakai Colok Jadi Kita Gak Terlalu Karena Ini Kalau Kita Belum Biasa Membungku Terus Terus Pinggang Oke Itu Tapi Buat Olahraga Enak Enak Ini Yang Pastinya Sampai Hari Ini Itu Sambutan Dari Instasi Terkait Baik 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 Sekali Kalau Pemerintah Daerah Umumnya Respon Terutama Kota Swasta Pun Respon Kita Setiap Kita Minta Donasi Buat Ngumpulin Tong sampah 50 50 Sampah Itu Cepet Tidak Ada Masalah Bahkan Ada Beberapa Yang Sudah Jadi Apa Yang Rutin Siap Dia Kapan Pun Kita Ada Sampah Minta Mereka Pasti Kasih Langsung Lihat Itu Di Foto Tadi Branding Branding Tidak Perlu Disebutkan Jadi Ini Ini Akan Ekspansi Kepayang Ke Lebong Warga Lebong Tunggu Kita Jadi Ini Memang Misi Ini Provinsi Bungkulu Kita Maunya Seprovinsi Karena Tempat Wisata Di Bungkulu Bagus Bagus Buyung Ini Salah Satu Pelaku Pariwisata Kita Surpay Bagus Cuman Begitu Ada Sampah Di Kita Rusak Keindahan Alam Yang Kita Milikin Itu Jadi Memang Target Utama Kita Tadi Sepusat Tujuta Tong Sampah Itu Ketempat Tempat Wisata Sebenernya Beberapa Desa Wisata Bentukannya Asita Si Dewi Sudah Kita Bantu Rindu Hati Kemudian Batu Ampar Belitar Seberang Belum Belum Siap Jadi Berarti Next Harapan Kedepan Ini Akan Menjadi Pilot Project Diharapkan Di Setiap Kabupaten Ini Didukung Oleh Pemda Mungkin Dijadikan Gaya Hidup Ladang Ini Mungkin Dibiasakan Dia Dia Kan Gini Kalau Ini Kan Sama Senam 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 Jantung Sehat Olahraga Kalau Pemerintah Daerah Mencontohkan Otomatis Semua Penesan Pasti ikut Jadi Trend Sepedahan Sepedahan Murah Meriah Sepeda Beli 12 Juta 14 Juta 15 Juta Ini Modalnya Jalan Kantong Sampah Dan Terbukti Apa Ya Kayak Kita Kemarin Kita Senanya Fokus Kayak Di Belakang Ben Poli Pantai Dan Itu Kelihatan Bersihnya Kalau Ada Yang Ngurusin Yang Mesti Kita Pemerintah Daerah Ini Sebenarnya Satu Jam Kurang Kalau Ngobrol Sampah Masalah Sampah Masalah Pariwisata Dan Pastinya Itu Pemirsa Bahasanya Seorang Penggagas Dosen Yang Sibuk Yang Bisnis Juga Banyak Tetap Peduli Untuk Melakukan Ini Dia Menginisiasi Dan Pasti Kita Semua Ini Adalah Menjadi Gaya Hidup Sebelum Closing Karena Waktu Juga Memisah Mohon Sedikit Quartz Atau Ajakan Untuk Pemirsa Di Rumah Iya Ini Melalui HDTV Ini Saya Mengajak Teman-teman Semua Ayo Kita Mulai Coba Vlogging Vlogging Ini Kan Kalau Moto Kita Badan Sehat Lingua Ngebersih Selfie Selvi Terus Cobain Ikut Salah Satu Jadwal Kita Coba Lihat Jadwal Di Instagram Kita Ada Di Youtube Kita Cobain Asiknya Kita Vlogging Itu Ada Nanti Dan Tetap Selfie Selfie Harus Selfie Itu Yel 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 Vlogger Bengkulu Huha Huha Baik Sekali lagi Jangan tidak mengorangi rasa hormat Waktu juga membatasi Dengan obrolan singkat ini Mungkin bisa menjadi inspirasi Untuk masyarakat di rumah Bahwasannya Menjaga Kesehatan penting Dan lebih penting juga Menjaga kebersihan Itu dia Jadi sekali lagi Tetap sukses Sehat Amin Oke Mungkin Sudah di akhir acara Sudah di penghujung Saya mewakili seluruh kru yang bertugas Mohon pamit undur Yang maksudnya tetap saksikan Bius Hanya di HDTV TV Ketunian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya